Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah selamat menikmati 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 ayat menikmati yang kedua selamat menikmati kemudian menikmati bentuknya salam salam menikmati kitab menikmati menikmati yang lahir menikmati bahasa logat berbeda Allah yang menikmati selamat menikmati di satu ayat ratusan disebut nafek menikmati muncul menikmati menikmati jutaan jutaan ini kemudian kemudian di dalam taurat ada perintah perintah ada larangan larangan makanya ada definisi rasul rasul itu punya kitab suci dan punya syariat sendiri baru disebut dengan rasul tapi kalau melanjutkan syariat lama yang sudah ditinggalkan oleh nabi-nabi terdahulu dia hanya tugas melanjutkan itu disebut nabi saja bukan rasul ada yang mendefinisikan begitu salah satu ulama yang menulis kitab hukum syariat di dalam taurat namanya syekh darwish beliau menulis kitab syarhu al-ahkami as-syari'iyah fi taurat keterangan hukum syariat yang ada di dalam kitab taurat itu ditulis oleh ulama bernama syekh darwish jadi taurat diturunkan setelah firaun binasa kemudian faamar allahu an yaqsuda Allah perintahkan nabi musa untuk menerima wahyu kitab taurat dimana di bukit sinai bukit sinai itu menurut syekh yakut al-hamawi pengarang kitab mu'jam bul'dan letaknya di mesir masih di wilayah mesir ini tafsiran ya tafsiran coba lihat di surat di palestina itu banyak buatin simbol buatin disitu adalah nabi isa karena nabi isa mendapatkan wahyu injil ketika berada di yerusalem yerusalem 5 kitab kota makkah turunnya al-quran kepada nabi muhammad disebut sayyidul kutbi pimpinan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan sayyidul kutbi beda al-quran dengan kitab suci terdahulu kalau kitab suci terdahulu diturunkan dafaatan wahidatan jumlah utuh nabi musa itu sebelum diberikan kitab suci taurat kan dituris bukit sinai itu diperintahkan oleh Allah puasa dulu wa wa'adna musa thalafina laylatan wa atmamna wa atmamna ha naam wa atmamna ha bi ashrin ya fatamma miqatu rabbihi wa wa'adna musa thalafina laylatan wa atmamna hu bi ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan kami janjikan kepada musa untuk puasa selama 30 malam dan kami sempurnakan setelahnya dengan menambah 10 hari maka jumlah genap 40 hari ini menggunakan kata laylatan laylatan itu beda dengan layla kalau layla hanya keterangan waktu zurfuz zaman tapi kalau ada kata laylatan tamarbuto disitu itu menunjukkan malam itu ada peristiwa yang sangat penting kenapa disebut laylatan bukan layla karena perjalanan malam itu beliau nabi musa berpuasa dalam rangka menantikan penurunan kitab suci taurat kepada musa maka malam ini berkesan memiliki peristiwa penting Allah gunakan laylatan puasanya 40 hari tidak makan tidak minum bukanya 40 hari baru buka puasa nabi musa jangan ditiru nabi musa para ambia berbeda secara fisik sudah selesai puasa 40 hari baru Allah turunkan daf'atan wahida dengan jumlah utuh utuh beda dengan Al-Quran Al-Quran diturunkan kepada nabi bertahap sesuai dengan peristiwa ada problem ada masalah solusinya ayat Al-Quran menjelaskan ini solusinya jadi Al-Quran itu sebagai apa solusi untuk kehidupan manusia di dunia ini begitu juga tugasnya ulama tugasnya ulama itu memberikan solusi kepada umat bukan memberikan masalah kepada umat kalau ada fungsi ulama memberikan masalah kepada umat berarti fungsi ulama itu dia tidak laksanakan karena adanya ulama adanya Al-Quran adanya sholat adanya puasa itu semua solusi bukan masalah disebut disebut dengan asbabun nuzul turun peristiwa ada ayat turun menjelaskan begini peristiwa dijelaskan semua kitab suci turunnya jumlah utuh kecuali Al-Quran selama 23 tahun ya sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas riwayat ini dinukilkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadra yang lahir tahun 321 Hijriah wafat 405 Hijriah dan disuhaikan oleh Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah dimana beliau mengatakan anzal Allahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawih ma'fuz ila bayit il-izzah minal sama'id dunya thumma nuzzilah mufassalan bihasab al-waka'i ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi thalathin wa ishrina sana yang artinya Allah menurun al-Quran dengan jumlah utuh dari mana itu dari lawih il-mahfuz ke langit dunia namanya bayit al-izz tempat huninya malaikat itu yang terjadi di malam laylatul gadar inna anzalna fi laylatul gadar kemudian dari langit dunia itu diturunkan kepada nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang terjadi selama 23 tahun disebut dengan nuzulun quran syekh abdukadir jelani dalam kitab al-gunia mengatakan terjadinya itu waktu nabi yatahannath beribadah di goa hirah kemudian diturunkan wahyu itu 17 ramadhan dalilnya adalah hari al-quran hari bertemunya dua pasukan perang badar perang badar terjadi 17 ramadhan berarti hari al-quran sama dengan perang badar 17 ramadhan ini istimewanya al-quran 23 tahun Allah turunkan kemudian dikatakan disini ketika nabi musa mau pergi ke bukit sinai itu dia pesankan kepada saudaranya nabi harun untuk mengganti ya tadi ayat itu keliru memang artinya sama artinya iya-iya juga cuma yang satu mudhakar yang satu mu'annas yang betul ha wahyu harun kau ganti saya disini dikatakan ini surat 142 143 ini diceritakan panjang ayatnya sampai 145 jadi nabi musa mau pergi ke bukit sinai mau menanti penerimaan kitab taurat pesan kepada saudaranya wahyu harun nabi harun kamu tetap tinggal disini kau ganti saya untuk memimpin kaumku makanya disebut ukhlufi dari kata khalifah juga dari kata yang sama dan jangan kau ikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan berarti disini secara fisikis nabi musa tahu nih kaumnya ini tukang buat onar dikasih pesan kamu jangan sampai ikut jalan mereka mereka ini al-mufsidin orang-orang yang selalu membuat kerusakan ini bahasa bahasa yang sangat luar biasa seorang nabi yang memang magamnya tinggi nabi musa ulul azmi dan seorang rasul nabi dan rasul dan juga ulul azmi dan nabi yang paling banyak namanya disebut di dalam al-quran nabi musa kalau rasulullah gelar penghormatan banyak dalam al-quran lebih hebat lagi tapi kalau nabi-nabi yang disebut paling banyak nabi musa kata nabi musa kau harun ganti saya menjadi pemimpin untuk kaumku bahasa ini nabi pinjam di perang tabuk nabi ketika mau pergi ke tabuk yang mengganti posisi nabi memimpin umat islam di kota madina adalah imam ali bin nabi ta'lid hadis sohiyah yang riwayat muslim lahir 204 hijri wafat 261 hijri nabi katakan subhanallah jadi kalau orang cinta si nabi gak salah wajib hukumnya gak bicara mazhab ini mazhab itu ini di atas itu nabi bilang barometer orang munafik itu gampang jika ada yang membenci imam ali orang munafik tapi jika ada yang mencintai imam ali orang mu'min kata nabi ya ali la yubhiduk illa munafik wa la yuhibuk illa mu'min nabi bilang apa kau posisinya bagaikan nabi harun dan saya nabi musa meminjam istilah yang digunakan tadi ketika nabi musa ingin menjemput wahyu kitab taurat nabi musa katakan kau halifah kau perbaiki keadaan dan kau memperbaiki akhlak umatku yang rusak itu sama warisan itu diwariskan kepada imam ali bin nabi talib kau bagaikan harun nabi harun dengan nabi musa hanya saja tidak ada nabi setelah itu bedanya bedanya dengan nabi harun nabi harun nabi imam ali bukan nabi tapi pewaris nabi muhammad di dalam kitab majma'ul zawa'id wa man ma'ul fawa'id karya imam al-haith nabi katakan man kuntu ma'ulah fa'aliyun ma'ulah siapa orang yang saya jadikan kekasih ada yang mengartikan siapa orang saya jadikan pemimpin kata nabi maka dia adalah ali kemudian nabi berdoa Allahumma waliman walahu wa'adi man adahu wa'ansur man nasarahu wa'inhu man a'anahu ya Allah cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya dan tolonglah orang yang menolongnya dan bantulah orang yang membantunya wush dah siap itu doa jadi hati-hati tuh kita umat islam ketika berbicara si na'ali tidak berbicara madhab kita berbicara sosok pemuda yang dibanggakan oleh nabi muhammad yang dicintai oleh Allah yang dicintai oleh rasulullah yang menjadi mantunya anak anak mantu sepupunya ilmunya alimam alim bin nabi ta'alim satu riwayat juga dikatakan ya Allah saya nabi muhammad akan memberikan keselamatan bagi orang yang mereka memberikan keselamatan mereka disitu sayyidna ali wa sayyidah fatih wal hasan wal hussein dan saya memerangi orang yang mereka perangi maknanya apa saya menyelamatkan orang tergantung kalau mereka ini mau menyelamatkan orang itu saya akan menyelamatkan orang itu tapi kalau mereka perangi orang itu saya nabi muhammad akan perangi orang itu jangan main-main masya Allah ini magam tertinggi terakhir ini poin keempat kelima di pertemuan berikut saya bahas insya Allah muram kita istiqam sehat amin ya robala Allahumma jam'ana hata jam marhumah wa tafarrakan perita farrukan ma'asum wa la tajal minna wa la minna syekil mahrumah subhanakubu hamdika ay sholanta stagfiruka wa atubu ilahi wa sallallahu shayna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barikumsalam wa lafuminkum wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shayna muhammadin shayna muhammadin wa sallallahu shayna muhammadin shayna da shayna muhammadin shayna muhammadin